Oke halo semuanya, selamat datang di channel Riki BG dan kita akan mencoba membuat karakter di The Sims 4, tapi kali ini di Android ya guys ya, oke dan ini dia handphone aku guys ya, dan udah ada The Sims 4 ya guys ya, di layar handphone aku guys ya, oke ini karena lagi buat karakter perempuan ya guys ya, kebetulan munculnya perempuan ya, nggak tahu kenapa, jadi ini ngontrolnya tuh kita harus geser-geser gitu loh nih, kelihatan nggak sih, tuh mouse-nya tuh kita arah-arahin tuh, ini nggak tipu-tipu bagaimana ya guys ya, ini maksudnya tuh lihat tuh, aku bisa ngarahin kursornya guys ya, tuh lihat sendiri ya, tuh ya di pojok kiri, tuh ya, nah jadi kita bisa milihin dia, nah tuh aspiration-nya, kita pilih yang ini misalnya, dan kita pilih trade-nya dia, aktif aja, tuh bisa ya, wih ada suaranya lagi guys, udah sebenarnya pegal record gini anjir, sumpah dah ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita mencoba ya, kita bikin dia ini, kita bikin, oke tuh ya, bisa guys, oh my god, really bro, sumpah guys, pegal coy, nah kita skip aja untuk bikin namanya ya guys ya, pusing nggak guys ya, oke jadi aku disini bikin namanya tuh, random aja ya guys ya, katan nggak sih, itu ya namanya random aja tuh ya tuh ya, abcd abcd itu ya guys ya, katan ya, oke dan kita coba sedikit utak-atik rambutnya ya, kita klik, nah walaupun ada-ada ngilek ya, karena ini gamenya gede banget guys, oke siap, kita scroll nih, scrollnya, tuh gitu guys, ada cerah scrollnya tuh, wadidah tuh, kayak yang di komputer aku kan, gede banget cuy, pilih rambut yang ini, yang ini, yang ini, warnanya, tuh, berubah-ubahin guys, guys, wah, hebat sekali teman-teman, aku sakit punggung, nge-record kayak gini, oke, ini kita bakalan kasih lihat, apa tuh namanya, ini kan kalian nonton ini ya guys ya, nonton ini ya, sekarang gua kasih lihat gini ya guys ya, behind the scene aku nge-record ya, nah, halo, ini, punggung aku sakit banget loh, sumpah, my god, god damn it, aduh, ya ampun cuy, ini amat ya, rambut dan segala macemnya, nggak usah deh ya guys ya, oke, kita geser kesini, set, nah, kayak gini, dan kita akan coba disini cariin baju yang bagus buat dia ya, nah, ini sekedar simulasinya aja nih, kita pilih-pilih baju ya, tuh, baju seksi, baju ini, ya, nih, baju pelayan ya, udah sih kayaknya segitu aja sih ya guys ya, aku ingin ngeliatinnya ke kalian nih, dan mungkin aku bakalan coba mainin simulasi kehidupannya, mungkin nanti di next video ya, aku bakalan bikin videonya ngetah, ngetah itu kapan ya guys ya, yang jelas nih telah guys ya, ya, aku bisa main description 4 di handphone ya, nggak ada di apa-apa ini, ini aku gerain nih ya tuh ya, begininya aku gerain ya kan tuh, analog atau mouse-nya, pakai jari aku yang di handphone ya, nggak ada gerakin mouse yang di PC ya gue ya, tuh gue bisa, oke, nah mantap, udah sini ya, coba kita, ngapain gitu ya, nggak tau deh guys ya, kita liatin bajunya dulu, baju kantornya, oke, baju kantornya kayak gini anjir, ini bajunya sunade ini anjir, waduh, oke, baju atletiknya, baju, waduh, waduh, botak, baju tidurnya botak guys, gimana ini, baju gininya, partinya, wow, keren ya, baju renangnya, eh ada SM nya sambil, bukti aku mainnya di Android guys ya, oke, nice, nah tuh, mantep ya, gaming guys, nice, oke guys, jadi videonya aku cukupin segini aja ya guys ya, oke, aku udah juga pegel nge-record ini baru 6 menit juga nge-record guys, tapi udah pegel banget nih guys ya, ini aku buat videonya cuma untuk memperlihatkan aku main The Sims 4, bisa aku di Android nih ya guys ya, di Android atau di handphone apun ya guys ya, oke, jadi pastikan kalian untuk like, komen, dan subscribe ya guys ya, buat kalian yang mau tau caranya, mungkin aku kasih tau setelah lanjutan dari video ini aku bikin ya, abis ini kan aku mau bikin video untuk simulasi kehidupannya atau gameplaynya ya, ini kan baru bikin karakternya doang, nah jadi gitu guys ya, setelah itu mungkin baru akan aku kasih tau caranya di Android bermain The Sims 4, ya guys ya, oke, thank you semuanya buat yang udah nonton ya guys ya, yang udah ngeliatin aku main The Sims 4 di handphone aku ya guys ya, oke, kita ketemu lagi di next video aku, olor kreatif, dan bye bye...